Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Vito Ardina Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya saya bisa membuat video lagi Kali ini saya akan membuat strap handphone dengan bahan manik satu jenis saja Tapi hasilnya semanis ini Bisa menggunakan tali gantungan hp Atau menggunakan kait tapi untuk memasang di case hp-nya Memakai plastik mica yang ada lubangnya seperti ini Yuk yang mau tahu caranya simak videonya sampai akhir ya Bahan yang dibutuhkan Manik pasir ukuran 6.0 atau ukuran 4 mm Ini warna yang saya pakai Dua buah kodokan ukuran 4 mm x 8 mm Dua buah manik pasir ukuran 12.0 atau 2 mm Satu buah ring sambung ukuran 8 mm Satu buah tali gantungan hp seperti ini Bisa juga menggunakan kait seperti ini Tapi kita membutuhkan plastik mica yang ada lubangnya Untuk diletakkan di dasar case hp 150 cm senar nilon ukuran 0,40 mm Kutek bening untuk merekatkan simpul senar Alat yang digunakan tang pembulat, tang penjepit, dan gunting Pertama, senar nilon dipotong lalu dilipat jadi dua Masukkan manik pasir ke salah satu utas senar Lalu letakkan di ujung Kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan Kodokan diletakkan di ujung Manik pasir berada di dalam kodokan Kemudian kodokan ditutup Berikutnya, manik pasir warna hitam dimasukkan Sampai sepanjang kurang lebih 16 cm Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini Silahkan tulis di kolom komentar Panjangnya sudah mencapai 16 cm Berikutnya, kita akan membuat bunganya Masukkan 4 buah manik pasir warna merah Dan 1 buah manik pasir warna hitam Untuk di bagian tengah bunga Lalu masukkan senar ke dalam manik pasir yang saya tunjuk ini Dari arah kanan ke kiri Kemudian ditarik Jika Anda suka dengan tutorial ini Silahkan subscribe, like, komen, share Dan nyalakan loncengnya Supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini Seperti ini jadinya Kemudian masukkan 2 buah manik pasir Lalu masukkan kedua utas senar Kedalam lubang manik yang saya tunjuk ini Tipsnya untuk membuat pola bunga seperti ini Pilih manik-manik yang agak bulat Dan semuanya cenderung sama Supaya hasil pola bunganya bagus Pola bunga ini dibuat sebanyak 9 kali Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah pola bunga selesai dibuat Kita masukkan lagi manik pasir yang berwarna hitam Sampai panjang manik mencapai 30 cm Berikutnya Kedua utas senar dimasukkan ke dalam lubang kodokan Manik pasir ukuran 12.0 Dimasukkan ke salah satu utas senar Manik pasir Manik pasir berada di dalam kodokan Kemudian senar diikat sebanyak kurang lebih 3 kali Simpul senar diberi kutek Supaya lebih rekat Kodokan ditutup Sisa senar digunting Ring dan tali gantungan HP dipasang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Seperti ini hasilnya Atau bisa juga menggunakan kait seperti ini Untuk memasangnya di case HP kita menggunakan Mika yang ada lubangnya Begini cara pasangnya Mika yang ada lubangnya Ini nanti diletakkan di dasar case HP Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih juga yang sudah like, komen, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton